Baik yang pertama kita lihat dulu surah al-baqoro ayat 125 ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Bapak Ibu lihat wa idh ja'alnal baita masa batalin nasi wa amnan wa idh ingat kalau ada ayat berawalan lafad wa idh artinya ketika ayat ini turun kepada Nabi sudah terjadi peristiwanya begitu ya kalau belum terjadi bukan idh idha begitu apabila kalau ini idh Biasanya diartikan ingatlah ketika gitu ya wa idh ja'alna dan ingatlah ketika kami menjadikan kami disini Allah ya Allah sendirian Kenapa katanya memakai kata ganti kami bukan aku kadang-kadang Allah pakai aku kadang-kadang pakai kami ketika menunjukkan kekuasaannya Allah biasanya pakai kami Ada pendapat mengatakan kami disini Allah bersama malaikat begitu ya salah itu kenapa coba baca surah al-baqoro ayat 30 Wa idh kola robuka lil malaikati apa ini kan begitu ya kalau disitu ya ini kalau disitu tapi di ayat lain wa idh kulna lilmalaikatis juduli adama Kami berfirman kepada malaikat tuh malaikat tuh diajakan Jadi Allah berfirman kepada malaikat tapi menggunakan kami jadi kami disini bukan Allah dan malaikat bukan begitu karena Allah pernah berbicara kepada malaikat tetap menggunakan Kami gitu ya bisa dipahami Jadi apa kami disini ini adalah lil a'adom Kata ganti menunjukkan penguasa lil a'adom Seperti misalkan para raja inggris dulu raja-raja di Eropa suka mengatakan kalau memutuskan sesuatu We are Kami itu untuk menunjuk pada dirinya ya Ya menunjukkan makna dia berkuasa begitu The royal we gitu kan The royal we Sigah di Sunda gaya di urang gaya Sepuh urang kabukur bajinya Sok nyebatkan Kami mah itu udah Terus tuh Kami itu padahal anjingnya nyalirannya Nyebut urang kuring Keneku kami lah Kami dirinya kan dia menunjukkan adanya Kekuasaan begitu Allah pun disini berfirman Wa idh ja'alna Dan ingatlah ketika kami menjadikan Kami disini Allah Al-Bayta Ka'bah Rumah Allah Baytullah Masabah Tolong perhatikan kalimat ini Ibu Bapak Masabah Kalau bapak dan ibu baca di Quran terjemahan depak Biasanya diartikan tempat berkumpul Begitu ya Ini kan juga sama Kami jadikan rumah kabah itu sebagai Tempat berkumpul Nah penerjemahan ini Tidak salah Tapi juga Tidak terlalu tepat Begitu ya Tidak terlalu mewadahi Masabah bukan sekedar tempat berkumpul Tempat berkumpul dalam bahasa Arab disebutnya Majma Tina jamiah Jamiah Berkumpul Majma tempat berkumpul Siga Masjid Sajadah ya sejudut ya sujud Masjid tempat sujud Sholat Ya Sholat Musholat Tempat sholat Tak iya mah Jamiah Tempat Berkumpul Majma Nabi Musa Dalam surah Al-Kahfi Nabi Musa mencari Nabi Hidir Mereka bertemu di tempat berkumpulnya Dua lautan Seorang Allahnya Nah entah bahasa Arab Majma'ul Bahrain Majma Tak iya majma mah Tempat berkumpul mah Di ayat ini bukan majma yang Allah sebutkan Tapi Masabah Benten berarti hartasna Dan kita harus cari apa bedanya Masabah talinas Allah menjadikan Kabah itu sebagai masabah Tapi tinggal hilah ya penjelasan Masabah Adalah akar kata dari Mohon maaf Adalah kata yang berasal Dari akar Faba Atau Fawab Secara bahasa Artinya Membalas Memberi penghargaan Ya kebaikan Atau melakukan berulang Kali Kebaikan Kalau membalas Itu kan mengulang perbuatan Ya Bapak misalkan mengucap salam Kepada saya Saya membalas salam Artinya salam ini diulang kan Terulang Perbuatannya ya Dan itu kebaikan Makanya di Quran Pahala juga disebut Sawab Terus Memberikan kebaikan Kebaikan pahala Sawab Dibalas Diulang Begitu Kebaikan yang diulang-ulang Pakaian Juga disebut Siab Samitina Sabah Sawab Siab Tolong perhatikan huruf di tengahnya Pak Alip Itu Sabah 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 Farahu titik tilu Alip Ba Itu kan Sabah Tasi Alip Itu huruf yang berpenyakit Disebutnya huruf Ilat Makanya kayak siluman Suka berubah Ubah Alip Wau Iya Tak yi tilu Ya Misalkan Wahyu Dari langit Disebutnya Nabaun Makanya ada surah An-Nabaun Nabaun Orang yang menerimanya Nabiun Tak Alip Nah janten Ya Nabiun Nanti Nabiun Mengabarkan Nabaun Disebutnya Nubuatun Saum Saur Nabi Dina hadis Mansoma Sod Alip Mim Ayah Alip Huruf Ilat Berarti Dia berarti berubah nanti Tapi dina Quran Kutiba Alaikum Siam Dina hadis Masoma Didimah Siam Wa antasumu Dan jika kamu Saum Saum Kata Siti Mariam Di surah Mariam Ini nadartul irhomani Sauman Saum Jadi wau Nah itu huruf ilat Ini pun ada Punya huruf ilat Sabah Jadi sawab Jadi siab Ya Sabah Mengulang Tadi membalas Sawab itu pahala Siab Pakaian Pakaian Di surah Al-Mudasir Wasiyah baka Fatohhir Terus Wasiyah baka Fatohhir itu siab Artinya Pakaian Kenapa Kain ikhrom Punya jamaah Yang kopernya penuh Dengan oleh-oleh Bapak Mau di canak Cain kain Pak Ustad Nah pak Pinuh Kau pernah Waduh Hebatnya Habib Dibantu 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 Nah itu Siab Pakaian Nah ini Tempatnya Disebut Masabah Lihat Imam Ibn Kati Menjelaskan Ada riwayat Dari Imam Ibn Abbas Melalui Jalur Al-Aufi Murid Ibn Abbas Siapa Ibn Abbas Satu Sepupu Nabi Puter Al-Abbas Nabi Suka disebut Paman Nabi Tidak punya Paman Karena Bapak Nabi Itu Bungsu Nabi Itu Punyanya Wak Atta Abbas Hamjah Al-Harith Abu Lahab Sahadei Abu Talib Itu Semuanya Adalah Wak Kalau di Kita Tapi Masalahnya Di Arab Wak Dan Paman Itu Tidak Ada Beda Yang Ada Beda Itu Apakah Dari Pihak Ibu Atau Dari Pihak Bapak Munti Munti Ibu Disebatna Mang Teh Holun Mang Wage Holun Tapi Munti Bapak Amun Mang Amun Wa Amun Jadi Munti Nyauran Mang Teh Am Am Gitu Nya Jangan Mementa Dahar Pami Bibi Atau Uwa Istri Ti Ibu Holah Pami Bibi Uwa Istri Ti Bapak Amah Gitu Apakah Ti Pihak Ibu Ti Pihak Bapak Jadi Pami Disebatkan Hada Ami Ini Pamanku Oh Berarti Rai Bapana Atau Raka Bapana Gitu Kan Terus Kapanak Edi Orang Kapanak Iepun Paman Ti Ibu Ti Bapak Iepun Uwa Ti Ibu Ti Bapak Tuh Tengah Pernah Adi Arab Kapanak Haza Ami Ini Ami Oh Berarti Paman Dari Bapaknya Atau Uwa Dari Bapaknya Tengah 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 Adina Gitu Manga Tengah 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 Budaya Bahasa Budaya Nah Ibn Abbas Itu Putra Al-Abbas Putra Uwa Nabi Berarti Sepupu Nabi Kapiraka Sepupu Dua Ibn Abbas Juga Sahabat Nabi Karena Masuk Islam Bertemu Nabi Masuk Islam Dan Wafat Dalam Keadaan Islam Itu Definisi Sahabat Bapak Kekan Masuk Islam Orang Islam Wafat Dalam Keadaan Nanti Islam InsyaAllah Tapi Tidak Bertemu Nabi Makanya Bukan Sahabat Abu Jahal Abu Lahab Bertemu Nabi Bertemu Masuk Islam Tidak Tidak Makanya Bukan Sahabat Sahabat Nabi Ibn Abbas Sahabat Nabi Sepupu Sahabat Dua Tiga Murid Nabi 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 Dido'akun Allahumma Faqihu Fiddin Wa'alimhu Ini doa Bagus Ya Untuk Anak Cucu Bapak Ibu Ya Menaya Budak Lumpat Gabru Tangkep Allahumma Faqihu Fiddin Wa'alimhu Ta'wilah Itu sayanya Nah itu yang ketiga Murid Nabi Yang keempat Ibn Abbas Juga Ulama Di kalangan Para Sahabat Ya Ibn Abbas Ibn Umar Ibn Mas'ud Banyak ya Ulama Kalangan Para Sahabat Kata Ibn Abbas Orang Sahabat Ini Menjelaskan Masahabat Itu Apa Ketika Allah Berfirman Masahabat Itu Bapak Ibu Adalah Tempat Berkumpul Ya Ini Mereka Tidak Akan Merasa Puas Dengan Keperluan Mereka Darinya Dari Kaabah Itu Orang Datang Kesana Berapa Ratus Kalipun Tidak Akan Merasa Puas Terus Terus Mereka Datang Kepadanya Kepada Kaabah Itu Lalu Kembali Kepada Keluarganya Setelah pulang kampung Kemudian Mereka Akan Kembali Kepadanya Terus Jadi Tempat Jadi tempat Jadi tempat Didatangi Secara Berulang Ulang Dan Tidak Pernah Merasa Puas Dan Ada Kebaikannya Ada Pahala Karena Ini Ritual Ibadah Itu Arti Masabah Kalau Bapak Ibu Ditanya Meskipun Umroh Misalkan Tiap Tahun Tiap Bulan Bahkan Tiap Pekan Tapi Kalau Ditanya Bapak Dedei Pak Tadi Tuh Hayong Tuh Hayong 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 Benten Sarang Liburan Kapangan Naran Pak Bade Kapangan Naran Tuh Hayang Dua Kali Kapangan Naran Misalkan Ya Tapi Kata Nang Suciman Rata-rata Ya Ingin Kesana Lagi Ibu Cetus Tujuh Kali Haji Tuh Tujuh Kali Hajinya Bapak Dedei Tapi Dan Wajib Sekali Nuka Hijinya Nudipuntun Wajib Mata Nuka Hiji Nah Bapak Ibu Yang Dirahmati Allah Inilah Arti Masabah Jadi Masabah Itu Tempat Yang Dijadikan Oleh Allah Untuk Manusia Terus Menerus Datang Kesana Dan Tidak Pernah Merasa Puas Nah Tempat Berkumpul Kenapa Tidak ada Tempat lain Yang Seperti itu Karena Allah Tidak Menghendaki Di tempat Lain Allah Cuma Menjadikan Di Ka'bah Masabat Limnas Wa Wa Amnen Dan Kami pun Menjadikan Ka'bah Itu Sebagai Tempat Yang Aman Dari Dulu Pak Dari zaman Para Nabi Dulu Di sekitaran Luar Mekah Itu kan Banyak Peperangan Antara Suku Biasa Orang Arab Perang Silih Kadek Silih Paihan Tapi Di dalam Sekitaran Haram Ka'bah Tidak ada Pembunuhannya Orang Arab Pun Mensakralkan Tempat Itu Mereka Takut Kualat Begitu Kanan Itu Rata-rata Lumpat Nah Ka' Mekah Ka'bah Meminta Perlindungan Kepala Suku Di Suku Suku Di Mekah Kalau Sedang Ada Dalam Perlindungan Salah Satu Suku Tidak Boleh Itu Dibunuh Ditangkap Itu Salah Satu Kelebihan Masjid Sama Di Masjid Banyak Yang Tidak Boleh Contoh Boleh Nagih Utang Boleh Jual Beli Tidak Boleh Nagih Utang Tidak Boleh Mengumumkan Barang Hilang Tidak Boleh Kata Nabi Kalau Ada Yang Mengumumkan Barang Hilang Di Masjid Semoga Allah Tidak Mengembalikannya Kenapa Karena Masjid Tidak Dibangun Untuk Perbuatan Seperti Itu Itu Teganya Nagih Samatan Di Masjid Bapak Ibu Matak Curiga Di Masjid Pantosan Ramadhan Tapi Itikap Jangan Jangan Menghindari Nunagih Lumpati Nunagih Sepra Kayong Ibadah Jadi Sudha Pak Di Masjid Apa Hukumnya Kalau Ditagih Di Dalam Masjid Sematan Anak Janten Setengah Nabi Hukum Membayarnya Jadi Setengah Harga Jadi Kalau Gaduh Sematan Sajuta Cicing Di Masjid Di Udag Ditagih Bayar Hutan Mene Masjid Atos Jatuh Itu Hukumnya Berarti Sematan Anak Kantun 500 Pintarnya Masjid Itu Hukumnya Sudah Bayarnya Nanti 500 Ribu Si Bapak Itu Pintar Enjing Enjing Dibayarnya 500 Ribu Enjing Di Masjid Cicing Mana Cina Bayar Kamar Dibayar Cina Jadi 250 Untuk Itunya Sudah Mau Ditagih Berapa Kalipun Kalau Hukum Yang Pertama Setengah Harga Enjing Mau Ditagih Dibayar 500 Untuk 250 Enjing Cicing Di Masjid 125 Masjid Jadi Favorit Jalminu Gaduh Semetan Tempat Favorit Nah Sekarang Bapak Ibu Lihat Ini Kalimat Selanjutnya Wattahidu Mimakom Ibrahim Mamushallah Dan Jadikanlah Makom Ibrahim Tempat Shallah Cobi 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 Kenapa Tempat Itu Disebut Oleh Allah Ya Masjid Itu kan Umumnya Masjid Masjid Attaqwa Tadi Sebat Masjid Istiqlal Tadi Sebat Masjid Nabawi Wai Tadi Sebat Pak Ya Ini Disebat Masjid Haram Kayaknya Di ayat Nusanes Ayat Ina Wala Baitin Wudi Alina Set Ita I Makom Ibrahim Disebat Allah Cobi Allah Subhanallah Menyebut Sholat Pak Di Makom Ibrahim Disebat Kentah Makom Ibrahim Makom Ibrahim Di mana Di Haram Kan Makanya Setelah Bertowab Itu Umroh Pami Umroh Haji Pami Towab Ada Syariat Sholat Dua Rokat Di Makom Ibrahim Jadi Dijadikan Makom Ibrahim Ada Di Antara Kita Dan Ka'bah Baca Hulayyad Wattah Hidu Mimak Ibrahim Mushola Itu Kan Sholat Rokat Pertama Ada Sunnah Nya Membaca Surah Al-Kafi Al-Kafir Rokat Kedua Al-Ikhlas Bapak Tesok Singhusu Sujud Ken Wai Katincak Mas Taka Pasti Katincak Katincak Jatun Lebet Karena Gamis Baturnya Jadi Hanet Mohyan Sholat Duhal Panas Mohyan Pak Cengkat Jolpoek Kan Jero Gamis Mastaka Bapak Nah Wattah Hidu Mimak Komi Ibrahim Mushola Tuh Di kalimat Selanjutnya Ini Yang Jadi Motivasi Tau Apa So Cobi Teratuh Sekun Kup Bapak Kup Ibunya Wa Ahid Dan Kami Perintahkan Ila Ibrahim Wa Ismail Kepada Ibrahim Dan Ismail Untuk Apa Antoh Hiro Baiti Untuk Membersihkan Rumahku Bersihan Nanti Dalam Tafsirnya Dibersihkan Dari kotoran Dibersihkan Dari Kemusyrikan Jadi Kotoran Najis Fisik Dan Najis Apa Ukrawi Begitu ya Najis Fisik Berarti Kotoran Kotoran Najis Najis Ukrawi Kemusyrikan Orang yang Tawap Telanjang Dulu kan Tepuk Tepuk Bersiul Siul Begitu Orang Tawap Dulu ya Dibersihkan Oleh Nabi Ibrahim Nanti Setelah Ibrahim Wapad Kembali Lagi kan Seperti Itu Dibersihkan Lagi Nanti Oleh Nabi Muhammad Kan Berhalanya Segala Macam Telanjang Nya Juga Jadi Nabi Ibrahim Diperintah Dengan Nabi Ismail Ibrahim Itu Siapa Satu Nabi Karena Menerima Wahyu Dua Rasul Karena Diutus Ke kaum Kaldan Di negeri Ur Babylon Namrud Tiga Beliau Juga Imam Para Nabi Meskipun Yang paling Mulia Adalah Nabi Muhammad Nabi Ibrahim Jadi Imam Berarti Nabi Nabi Setelahnya Adalah Makmum Dalam Ibadah Makanya Ada yang Disebut Dengan Ibadah Milah Ibrahim Nah Nah Di hitan Itu milah Ibrahim Sepitan Disunat Kemudian Membangun Masjid Ibadah Kurban Ibadah Haji Umroh Tawab Itikaf Gunting Kuku Bersih-bersih Bulu-bulu Di tubuh Itu semuanya Milah Ibrahim Ya Kalau buat Itikaf Dari Tahanusnya Nabi Ibrahim Dan itu Semua Nabi Setelah Ibrahim Mengikuti Ya Karena Imam Posisinya Seperti Di sholat Dalam sholat Tugas Imam Itu Tugas Mahmum Itu Mengikuti Imam Meskipun Secara Derajat Kedudukan Itu Nabi Muhammad Yang paling Tinggi Sayidul Umah Nabi Muhammad Itu Sayidul Umah Tuhannya Umat Manusia Tapi Ibrahim Diberi Kelebihan Tiga Pangkat Nabi Rasul Imam Setelah Itu Diberi Ujian Yang Berat Berat Lulus Semua Makanya Diberi Gelar Kholilullah Kekasih Allah Cobi Ibu Hebat Gaduh Gelar Kholilullah Kekasih Allah Pak Bapak Makan Gelarnya Kekasih Ibu 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 Gelarnya Kekasih Bapak Ima Kekasih Allah Cobi Kholilullah Kholilullah Orang Sehebat Ini Diberi Perintah Oleh Allah Disuruh Cobi Wahidna Ila Ibrahima Wah Ismailah Dan putranya Yang soleh Yang disembelih Itu Yang ketika Nabi Ibrahim Bilang Aku Bermimpi Begini Bagaimana Pendapatmu Kata Anak Soal Ini Lakukan Pak Mimpi Itu Mual Ayah Budak Itu Ayun Apanya Sok Cobi An Kupapak Enjing Enjing Si Budak Bala Bala Gitu Yang Kadir Bapak Bapak Mimpi Mencit Ujang Ku Macek Ujang Lumpat Budak Si Bapak Gelor Cenarik Mencit Urang Nabi Ismail Paham Rukyatul Anbiya Al-Wahyu Setiap Mimpi Nabi Itu Wahyu Tapi Naha Budak Kurang Lumpat Sani Paham Mimpi Bapak Mas Anes Wahyu Toba Baca Anjir Bapak Sarenata Nah Nabi Yang hebat Seperti Ini Dengan Putranya Yang Soleh Diperintah Oleh Allah Antohiro Baiti Membersihkan Rumahku Cobi Pak Rumahnya Punya Allah Yang Diperintah Kholilullah Untuk Apa Membersihkan Rumah Membersihkan Rimah Ini Untuk Apa Lito Ivin Untuk Orang Orang Yang Tawaf Bukankah Ini Kemuliaan I Buminan Allah Nudi Perintah Bebersih Nasa Nabi Ibrahim Kholilullah Dan putranya Ismail Sama Nabi Allah Nuta Wapna Bapak Gak So Buminan Rompok Rompok Lito 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 Nonton Nanti Nanti Karawas Nanti Di masjid Nah Itu Ayah Jaman Git Nya Mal Dicebatkan Saya Adam Kenal Litoifin Bagi orang yang tawap bu Makanya harus semangat melaksanakan Tawap di Masjidul Haram Kemuliaan itu Dua Walakifin Dan bagi orang yang Itikaf Ada memang yang berpendapat Itikaf disini bukan itikaf Ibadah itikaf Tapi Akifin itu orang yang diam di Mekah Rumahnya di sekitaran Mekah Tapi ada juga yang mengatakan Oh tidak ini yang Semua orang yang masuk masjid Itu masuk ke kategori Akifin Itu kan Banyak Persi Ada juga yang khusus Tidak ini maksudnya itikaf di Ramadan 10 hari Itu Imam Ibn Qasir menyebutkan seluruh riwayatnya Dan tidak mentarjih Tidak menyebut mana yang benar mana yang salah Tapi banyak pendapat tentang Akifin Tiga Warukai sujud dan bagi orang yang ruku dan Sujud sholat Tuh iya pak Nuh pahalana besar di Masjidul Haram Iya Tawat Sholat Gitu Ya pak Pemikah Masjid Haram Suuran Sholat Nah Ini maksudnya Tung sholat segala rupiah Sholat Bapak sholat naun Ya mau sholat naun Sholat wedal Ayat jadi itu Nah Pasatnya nung ayat di nasyariatnya Ya tiap pos wudhu Kan syukrul Wudhunya Oke ayat sholat sunah rawatib Duhas Saksim maksimalnya Dua belaskan Gitu pak Ya Sholat malamnya Witir Kan itu Tiasa dimanfaatkan Dimaksimalkan Dimaksimalkan Yang mana kata Nabi Satu kali sholat itu Sama dengan Seratus Ribu Ya Pahalanya Ingat bukan matematikan Lagi nih Nabi mah ngabayangkan Sakitu Tahbadagnateh Gitu Pami sholat di masjid Attaqwa Bapak ibu sholat Berjamah Pahalanya besar Tidak besar Besar sekali Tapi pami di masjid Haramah Seratus ribun Di masjid Attaqwa Ya Kalau bapak Misalkan disana Berapa hari Kalau umroh Ya sembilan hari Misalkannya Satu Satu pekan Lebih lah Kalau haji Sampai 40 hari Kan Teras-terasan Sholat di haram Itu sholat Wadi hotel Bapak 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 Kedul Masjid Sholat Wadi hotel Di haram Sholat Sholat Di masjid Duh haram Ya Itu sudah Cina capek Pak Ustadz Ketos kalemur Maka duhum Sholat di haram Berapa lama Berapa banyak Itu kali Satus ribuan Pak Bahkan Sampai ada Jemaah Nuhere Ustadz Orang Tanya Cina Tos Seurnya Cina Sholat Dihunya Kari 100 ribu Sabar Hanya Muna Tupa Haji Tuka Etang Cina Kek 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 Haji Kek 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 Berarti Sekali Sholat Dih Tuh Siga 100 ribu Satus ribu Kek Sola Di Masjid Atta Kek 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 Ditetapkan Kita Bersabda Rasulullah Rasulullah Sallam Aku diberi Lima Ada lima perkara Lima perkara ini Tidak diberikan kepada para nabi Sebelumku Ayah lima Cina Dipastikan keabdi Nuh Munggaran pertama kali Tidak pernah diberikan kepada nabi Sebelumku Apa? Satu Nusirtu Birru Bimasyir Otasyahrin Aku ditolong Melawan musuhku Dengan ketakutan Sepanjang Satu bulan Perjalanan Berarti Pemibadai perang Melawan nabi Muhammad Sallam Para sahabat Kepungkur Peperangan Islam Janjian Misalkan perang Dimana ya? Perang di Hunen Misalkannya Perang di Uhud Perang di Badar Itu kan Sudah Sudah tahu Mau dimana Lokasi peperangan itu Sudah ditang-tang Nah Maka Satu bulan Sebelum perang itu terjadi Musuh itu merasakan Ketakutan Siun Siun maut Musuh Ternyata ketakutan itu Dari Allah ya Allah memberikan rasa takut Kepada musuh nabi dulu Pertanyaannya berarti ya Pikih terbaliknya Maphum Mukhalapah Pikih terbaliknya Berarti Kalau nabi Ibrahim dulu Nabi Daud Nabi Musa Nabi Sulaiman Nabi Nisa ya Perang Musuhnya siun Nabi Nabi terdahulu Nabi Musa Nabi Musa kan perangnya Kalau piraun Siunan itu piraun Kita matak muda Nabi kalaut Kita siun Keralapkan ku Allah Nabi Daud Perang sarang Raja Jalut Siunan itu jalut Tenjung siri Nabi Daud Nabi Daud Ketepel Panona Bocos Mahot Jadi Para nabi dulu Tidak Diberi Keistimewaan ini Tidak Hanya nabi Muhammad S.A.W Satu Ketakutan dalam hati musuh Sejauh Jarak Satu bulan Perjalanan Dua Waju'ilat liyal ardu Masjidan Dan dijadikan Seluruh bumi ini Sebagai Masjid Tempat sholat Sahbapah sholatnya Di luar masjid itu Boleh silah Cuma kalau tidak Berjamah di masjid Rugi besar Begitu Ya Nabi menganjurkan Untuk sholat Di masjid Tapi misalkan Kalau sedang Dalam kesibukan Lalu datang Waktu sholat Kata nabi Lihat Disini Apa Ungkapannya Siapapun Yang mendapatkan Waktu sholat Di tempat itu Maka Sholatlah Disitu Ya Bapak menuju hiking Ngedaki gunung Estimasi Perkiraan Duhur Sampai Masjid Ternyata Duhur belum Sampai Boleh sholat Di perjalanan Boleh Tapi bapak sholat Dinyata Diterutoar Menuju Kantosan Surabi Surabi Tidak Cakwai Ah sholat Ini dia Sah Boleh Tapi Rugi Rugi Besarnya Berjamah Di masjid Jadi boleh Sholat Sekarang Pikir terbaliknya Pikir terbalik Berarti Para nabi Zaman dulu Boleh Tidak sholat Di luar masjid Tidak Tidak Boleh Terus Nah Pertanyaannya Nabi Ibrahim Nabi Musa Nabi Daud Dulu Kalau melakukan Bepergian Menti Ayah masjid Di gunung Di jalan Banyak Kumah Itu sholat Nabi Daud Sholat Nabi Musa Sholat Sadinten Tilu Kali Nabi-Nabi Yang lain Sholat Ayah Sadinten Dua Kali Urang Disyariatkan Sabar Sadinten Asal Nanya 50 Kali Sadinten Sabar Jam 24 Sajam Dua Kali Berarti Banyak Sajam Sekitar Dua Kali Setengah Jam Sekali Sholat Bapak Mual Tia Setengah Jam Sholat Itu yang Diharapan Allah Itu dulu Yang Diperintahkan Lalu Diberi Keringanan Sampai Lima Lima Kali Sholat Nah Maka Para Nabi Tentang Hulu Tidak Boleh Sholat Kecuali Di Dalam Masjid Jadi Boleh Kalau Bapak Ibu Boleh Sholat Di Luar Masjid Sah Nanti Ada Hadis Lain Yang Mengecualikan Kecuali Kuburan Dan Jamban Ya Pak Semua Tempat Di Bumi Ini Boleh Dijadikan Tempat Sholat Kecuali Kuburan Dan Jamban Oh Cuman Pak Ustad Kengeng Dilaut Mangga Tia Sama Dina Parahum Mangga Kita Mau dilaut Kira 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 Apa itu Pak Tapi Pak Bapak Jantan Ninja Tia Sama Pak Dina Cahi Mangga Maka Jamban Dan Kuburan Itu Tidak Boleh Sokpa Ima Enuh Santri Here Ibu Santri Here Ima Dipas Santren Nabi Bersabda Siapa Yang Mampu Secara Ekonomi Tapi Tidak Berkurban Kata Nabi Orang Yang Mampu Tapi Tidak Berkurban Jangan Mendekati Tempat Sholat Kami Sedangkan Tempat Sholat Bagi Umat Nabi Muhammad Itu Seluruh Bumi Kecuali Kuburan Dan Jamban Berarti Pami Ayah Jal Menuh Mampu Tapi Tekurban Sena Cecing Dimana Pami Tadi Kuburan Dijamban Gitu Itu Ya Masjidan Wato Huron Dan Juga Bumi Ini Dijadikan Sebagai Alat Bersuci Tadi Nuk Kebul Kudebu Ya Kubumi Taya Tayamum Tayamum Teh Suci Dalam Debu Lagu Malaysia Suci Dalam Debu Tayamum Boleh Boleh Berarti Para Nabi Terdahulu Boleh Tidak Tayamum Taya Kenapa Dan mereka Wajib Wudu Nah Bapak Ibu Banyak Juga Jamaah Yang Tidak Paham Hukum Tayamum Aduh Nanya Tayamum Itu Kapan Dilakukan Ketika Tidak Ada Air Apa Hukum Taya Mum Ketika Tidak Ada Air Muntah Ayat Cah Kan Tayamum Hukum Hukum Wajib Betul Kenapa Bada Kuna Aduh Berarti Tayamum Tayamum Hukumnya Wajib Ketika Tidak Ada Air Tayamum Yang Hukumnya Wajib Itu Bagi Mukimin Bagi Orang Yang Sedang Berada Di Dalam Rumah Di Kampung 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 Tanyaba Kampung Cicing Di Lemur Tayamum Ketika Tidak Ada Air Tapi Untuk Orang Berpergian Menuju Safar Tayamum Hukum Bukan Wajib Tapi Ruksoh Keringanan Yang Sifatnya Mukhoiar Mukhoiar Boleh Boleh Pilih Boleh Pilih Bapak Nujunya Ba Nujuk Ibu Sedang Dalam Perjalanan Sedang Safar Boleh Wudu Boleh Boleh Tayamum Boleh Taita Ruso Muhoyar Jadi Orang Yang Sedang Berpergian Boleh Bertayamum Meskipun Ada Air Mana Dalil Surat Alma Idah Ya Faman Kanak Mingkum Maridon Satu Sarat Maridon Itu Bukan Yang Sakit Harus Tidak Mendapat Air Tidak Sakit Sudah Sah Sarat Tayamum Itu Bapak Ibu T Langsung Tayamum Sah Itu Wain Kuntum Maridon Awala Safarin Safar Atos Titik Itu Aujah Dokuminal Goit Aulam Tumun Nisa Tahnu Dua Iye Salam Tajidu Maan Dan Tidak Menemukan Air Naha Nugo Idma BAB Kedah Omeh Puntanya Nunepungan Istri Yang menghampir Istri Harus Mandi Wajib Makanya Ada Kaitan Dengan Air Gitu Pak Ari Nusakit Sarang Nusapar Untuk nyambungkan Falam Taji Duman Itu Sarat Tunggal Sarat Mandiri Sakit Sah Tayamum Safar Sah Tayamum Karena Nabi 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 Berpergian Di Madinah Sekitaran Daerah Juhul Hulaifah Sekitar 6 km Itu Nabi Sudah Melaksanakan Tayamum Menepuk Batu Lalu Nabi Bertayamum Padahal Nabi Mekel Cahi Kapungkur Nyanyabaan Sebat Kafilah Rombongan Itu Marakal Cahi Marakal Cahi Misalkan Saya pun Cahi Di perjalanan Pemedi Pencit Cahi Sobera Galong Dina Dina Dada Tengah Diterui Namanya Diinum Kota Namanya Ditampung Kan Diterui 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 Keluar Cahi Suhur Cahi Pak Dicanak Dina Kantong Kantong Nabi Pun Bawa Tapi Nabi Tidak Menggunakannya Untuk Ber Wudu Nabi Memilih Tayamum Memberi Contoh Kepada Para Sahabat Bahwa Orang Yang Sedang Perjalanan Sedang Safar Boleh Tayamum Meskipun Ada Air Iu Jamaah Maksakun Wudu Dina Pesawat Dina Kareta Sampai Ana Diangkat Kana Wastapol Pak Diangkat Kana Wastapol Di jamban Kapal Naju Ngapung Bapak Kio Di Soledad Ke Debruk Si Bapak Agama Sudah Memudahkan Ketika Dalam Perjalanan Boleh Tayamum Tepuk Saja Di Kursi Debu Itu Tayamum Itu Biturab Dengan Turab Turab Kan Tanah Terupi-Rupi Ayah Al-Ardu Ayah Soed Ayah Turab Itu Bahasa Turab Itu Lapisan Paling Atas Yang Kalau Ada Angin Berhemus Mereka Berterbang Ke Ke Debu Makanya Nabi Dulu Menepuk Batu Menepuk Pohon So Bahasa Aksi 212 Di Monas Pak Kita Ini Mau Tayamum Tapi Hujan Jadi Tayamum Dina Cair Bingung Bingung Tapi Dimana Nyan Basis Dayan Tayamum Dina Cair Nyan Tum Larir Nugaring 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 Satu Kali Tepukan Kalau Mau Ketangan Dulu Langsung Diusap Tangankan Gitunya Teras Wajah Tapi Kalau Mau Ketangan Wajah Dulu Nabi Meniup Telapak Tangannya Tepuk Tepuk Baru Ke Wajah Telapak Tangannya Bapak Masuk Iseng Jahil Tepuk 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 Boleh Nah Teras Kaditunam Dihalalkan Gonima Diutus Untuk Semua Umat Manusia Dan Diberikan Hak Untuk Memberikan Syafaat Ini Terusnya Lima Satu Dibantuk Oleh Rasa Takut Di hati Musus Dalam Jarak Satu Bulan Dua Dijadikan Bumi Tempat Sholat Dan Bersuci Tiga Dihalalkan Gonimah Empat Dibutus Untuk Semua Manusia Lima Diberi Hak Untuk Memberi Syafaat Nah Itu Keistimewaan Salah Satu Lima Hal Keistimewaan Nabi Muhammad Yang tidak Diberikan Kepada Nabi Yang Lain Fokus Di Masjid Berarti Nabi Ibrahim Kapungkur Kumaha Upamin Nyai Nyabaan Gitu Kalau Dulu Mereka Berpergian Bagaimana Sholatnya Nah Bapak Ibu Aduh Gimana Itunya Ya Ya Nanti Juga Akan Terus Dibahas Ya Tidak Mungkin Tidak Akan Selesai Sekarang Tentang Milah Ibrahim Tapi Sampai Ini Sampai Materinya Sampai Disini Dulu Ya Tawab Kuno Ibadah Kuno Milah Ibrahim Jadi Belum Masuk Ke Slider Jadi Nabi Ibrahim Dulu Pak Kalau Beliau Itu Safar Lalu Tiba Waktu Sholat Nah Ibrahim Mencari Eh Mana Mencari Tempat Yang Bersih Lalu Disimpan Batu Angkil Bersambung Ayat Jadi Batu Pak Jadi Nabi Ibrahim Dalam Kitab Taurat Yahudi Injil Nasrani Jabur Jabur Nabi Daud Dan Di Quran Nanti Ada Bahwa Ibrahim Mendirikan Nudi Sebat Misbah Misbah Masjid Dadakan Gitu Ciri Nanti Kubatu Jadi Ibrahim Mencari Batu Batu Agak besar Begitu Itu Biasanya Diwasu Dibersihan Lalu Diminyaki Memerang 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 Tambah Tuali Nah Itu Disimpan Di Tempat Yang Sudah Dibersihkan Kalau Sudah Tetap Mau Bermalam Di Tempat Itu Sudah Ditetapkan Ibrahim Itu Dibersihkan Tempat Nya Terus Ngawangi Di Itu Beberapa Hari Kan Istirahat Kalau Perjalanan Jauh Kan Ibrahim Tidimana Tidak Babylon Kekanaan Palestine Nanti tinggal Di Hebron Paceklik Angkat Ke Mesir Di Mesir Ke Hebron Ke Yerusalem Ke Mekah Di Mekah Ke Hebron Wah Wih Karena di Hebron Istrinya Siti Sarah Di Mekah Siti Hajar Itu Jadi banyak Perjalanan Ibrahim Nanti dalam Kitab Yahudi Kitab Nasaran Itu disebut Ibrahim Ibrahim Pernah Mendirikan Mizfah Jadi Batu Yang Diminyaki Itu disebut Safa Tempat Batunya Tempat Itu disebut Mizfah Mizfah Ibrahim Itu banyak Ada di Sihem Kayaknya Trailer Trailer Di Sihem Di Betel Di Mamre Betel Yerusalem Di Mamre Terus Di Mana Nuka Opat Sekitaran Hebron Rumah Siti Sarah Lalu Yang kelima Di Bakah Yang Di Bakah Ini Yang terbesar Batu Yang Pernah Didirikan Oleh Abraham Yang Terbesar Nyata Mekah Mengkabah Itu Syariat Ibrahim Dulu Jadi Misalkan Di Sihem Nabi Ibrahim Sedang Berada Di Sihem Lalu Mau Bermalam Di situ Beliau Cari Batu Lalu Ditancapkan Di Tengah Dan Beliau Ibadah Di Sekitaran Batu Itu Itu Tempat Ibadah Yang Pertama Kali Dilakukan Apa Di Sebabat Hogim Hogim Tina Atau Hogag Hogag Berputar Mengelilingi Batu Tujuh Kali Dalam Bentuk Gelang Menari Disebabat Hogim Hog Bahasa Arab Haj Bahasa Arab Haj Haji Nah Muta Di Batu Itu Karena Zaman Ibrahim Dulu Sebelum Membangun Kaabah Belum Ada Qiblat Kaabah Kan Dijadikan Qiblat Oleh Nabi Muhammad Sallam Perintah Allah Nah Para Nabi Terdahulu Qiblatnya Masjid Aqso Zaman Ibrahim Aqsonya Belum Ada Al-Aqso Nanti Dirintis Oleh Yaakub Cucunya Ibrahim Direnovasi Oleh Sulaiman Kan Begitu Jadi Zaman Ibrahim Tacan Ayah Dua Masjid Itu Cuman Kaabah Sudah Dijadikan Tempat Ritual Begitu Dan Bangunannya Hancur Waktu Itu Ada Pondasinya Nih Surah Al-Baqor 127 Saya tutup dengan ini ya Ditutup dulu Dan ingatlah Izz Berarti sudah terjadi ya Sudah Yarfa'u Mendirikan Meninggikan Ibrahim Mu Berarti jadi pelaku Dibaca marfu U Ibrahim Berarti Ibrahim yang mendirikan Al-Qua'ida Dari kata Ko'ada Duduk Kua'id Dudukan Pondasi Ingatlah Ketika Ibrahim Mendirikan Meninggikan Pondasi Minal Bait Pondasi dari Ka'bah Berarti Ka'bahnya sudah tidak ada Zaman Ibrahim itu Tinggal Pondasinya Tinggal Pondasinya Katanya Ini dari sejak Zaman Nabi Adam Ka'bah pertama Lalu hancur Ketika banjir Nabi Nuh Maka di zaman Nabi Ibrahim Terus ada Ka'bah nama Tapi Pondasinya Dibangun ulang Nabi Ibrahim Wa Ismail Dan Nabi Ismail Duaan Dan dulu Ka'bah itu berbentuk Persegi Panjang Lalu nanti Berubah sekarang Jadi Persegi Empat Kotak Makanya Di luar Ka'bah Ada yang diberi Pagar melengkung Namina Hijir Ismail Kenapa dipagari Seperti itu Karena itu Dulu adalah Bagian dalam Ka'bah Depanjang Kapungur Ka'bah Nah Dan bagian dalam Ka'bah itu adalah Tempat di hijabahnya Doa Margi Heseq Kalabat Dari Kunci Kuraja Saudi Makanya Ketan Pantona Padahal Nerepot-repot Ketan Pantona Bahwa Kajir Ismail Kan itu Itu ada hadisnya Aisyah Ketika membebaskan Kota Mekah Ikut Nabi Futu Mekah Meminta Nabi Untuk membuka Pintu Ka'bah Kata Nabi Mau apa Nabi tidak mengizinkan Kenapa Takut Disangka KKN Ini Ka'bah itu Yang dihormati Oleh seluruh Suku-suku Kabilah Arab Tidak 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 Sagawayah Tidak Sembarangan Maka Nabi Menuntun Tangan Aisyah Masuk Ke Lengkungan Hijir Ismail Kata Nabi Berdoalah Disini Karena ini Masih Bagian Dalam Ka'bah Itu Dalil Maka Nul Ijabah Tempat Di Ijabah Doa Daripada Bapak Kagencet Kacekek Ketincakan Nyium Hajar Aswan Tidak ada Paksa Tidak ada Tuntutan Wajib Mencium Hajar Aswan Tidak ada Hajar Aswan Tempat Memulai Tawab Saja Begitu Kalau kita dekat Kata Nabi Istiqbal Cium Bismillahirrahmanirrahim Cium Tawab Kalau jauh Sentuh Kan begitu Dicabah Bismillahirrahmanirrahim Kalau lebih jauh lagi Bahkan tidak tersentuh Isyaratkan Ada tidak Perbedaan Fadilahnya Tidak ada Tolong pahami Ini banyak orang Yang Tidak punya ilmu Jahiliah Gencet Gencet Didinya Tidak ada Umar bin Khotob Ketika mencium Hajar Aswan Apa yang dikatakan Umar Kalau Aku tidak melihat Rasul mencium Aku tidak akan Mencium Karena kamu Hanya batu biasa Dan itu Umar mengatakan Begitu Jadi Bapak tidak usah Merasa Kurang Belum mencium Hajar Aswan Tidak ada Perintah Misalkan Kata Nabi Ciumlah Hajar Aswan Karena Hajar Aswan Itu Mendapat Apa Baru Kita Melaksanakannya Tidak ada Justru Yang ada Keterangan Dalil itu Adalah Berdoa Dan janji Diijabah Doa itu Dihijir Ismail Hijir Ismail Ya Tawab Maka Hajar Aswan Isyarat Itu Cekap Tidak ada Perbedaan Kemuliaan Bagaimana Bismillah Wallahu Akbar Tawab Kita kena Dicium Nuh isyarat Batur 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 Carium Carium Jadi Kis Baik Bismillahir Wallahu Akbar Nah Nah Kis Baik Askar Orang Banglades Orang Pakistan Orang India Orang Negro Karib Kis Kis Baik Nah Sudah Jadi Ya memang Batu suci Betul Ajar Aswan Batu suci Ya Tapi Bukan untuk Dikultuskan Tanda Qiblat Tungkul Karena Qiblat Itu Konsepnya Bagaimana Kota Suci Bukit Suci Masjid Suci Batu Suci Gitu Qiblat Dulu Dimana Kota Suci Yerusalem Bukit Suci Bukit Moriah Ya Masjid Suci Masjid Kubah Sohroh Tinggal Pak Nudiluhur Tuh Nupalih Kanan Nupalih Kanan Masjid Etak Masjid The Dome Of Rock Nah Di bawahnya Itu Ada Batu Nah Ini Penampakan Batunya Nih Di bawah Batu Eben Hastiyah Eben Te Batu Setiyah Te Pondasi Batu Karang Ini Nuka Pungkur Cenan Nabi Muhammad Mi Araj Nanti Dia Ini Kiblat Pertama Dulu Digentos Kuk Kota Suci Mekah Bukit Suci Sofadan Marwah Masjid Suci Masjidul Haram Batu Suci Hajar Aswaban Sami Kita Konsep Kibla Tungkur Kita Menyembah Kita Dulu Sholat Menghadap Ini 13 Tahun Nabi Di Mekah Plus Satu Tahun Pertama Di Madinah Berarti 14 Tahun Nabi Sholat Menghadap Batu Ini Ya Bukan Artinya Menyembah Ini Kan Saya Menyembah Iya Kan Istimewanya Batu Biasa Tapi Komando Di Allah Mayun Nanti Tahun Kedua Di Madinah Haro Tiduk Muhammad Cenaki Blat Mayun Tuhan Tahun Kul Itu Harus Pas Akid Dham Jangan Kurang Jangan Jangan Juga Berlebihan Kalau Berlebihan Nanti Jatuh Lagi Ke Nol Kepada Kemusyrikan Nah Bapak Dan Ibu Yang Diahmati Allah Sakit Hlal Yang Bisa Saya Sampaikan Nanti Nanti Batu Batu Yang Ibrahim Pernah Dirikan Itu Pak Bu Dikumpulkan Itu Oleh Yaakub Jadi Batu Ini Jadi Batu Ini Dulunya Terdiri Dari Beberapa Batu Ya Yang Menempel Gitu Pak Karena Nabi Yaakub Mi'raj Nabi Yaakub Itu Disini Nanti Melihat Tangga Turun Dari Langit Banyak Malaikat Naik Turun Yaakub Itu Ya Lalu Mendirikan Masjid Al-Aqsa Begitu Dan Ayah Dua Masjid Masjid Haram Ku'aki Ku'eyang Yaakub Ibrahim Dan Aksol Tapi Masih Sederhana Kecil Nanti Direnovasi Besar-besaran Oleh Nabi Sulaiman Yang Temboknya Sampai Sekarang Masih Adanya Diratapi Oleh Yahudi Yahudi Kan Karena Tembok Ngobrol Tembok Itu kan Ngobrol Tembok Yahudi Ngobrol Tembok Itu Yahudi Ngobrol Tembok Ya Jadi Pak Ini Motivasi Tawaf Hari ini Banyak Orang Kapir Mendirikan Piramida Di mana-mana Pak Nanti Ini Kita Bahas Sampai Di New York Itu Ada Piramida Yang Dibuat Pengunjung Itu Nanti Pakai Pager Mengelilingi Bangunannya Jadi Dipaksa Toap Untuk Apa Untuk Menyalurkan Energi Negatif Karena Energi Itu Dipancarkan Tergantung Ritual Apa Yang Dilakukan Oleh Manusia Di Sekitaran Bangunan Itu Kan Ada Tiga Jenis Bangunan Yang Bagus Memancarkan Gelombang Energi Satu Kubah Sudah Dipakai Masjid Dua Piramid Tiga Obelix Obelix Piramid Yang Dijangkung Tiga Itu Pentagon Bangunan Segit Delapan O Ya Oktagon Mohon maaf Oktagon Itu Bangunan Segit Delapan Oktopus Gurita Disebat Oktopus Karena Kakinya Delapan Oktober Dulunya Adalah Bulan Kedelapan Tapi Karena Januari Febru Masuk Jadi Bulan Kasepuluh Itu Sejarahnya Nah Ini Oktagon Lihat Pak Nanti Di Amerika Itu Bangunannya Oktagon Lalu Di depan White House Ada Obelix Piramid Itu Sengaja Dan Nanti Tidak ada Meskipun Mereka Pasukan Dajjal Ini Dimana Mana Membangun Piramida Untuk Ritual Ritual Maksiat Ada Klub Malam Disana Ada Bar Diskotik Hotel Perjinahan Perjudian Konser Musik Itu Yang dihasilkan Energi Negatif Ya Tapi Tetap Tidak Akan Mengalahkan Energi Yang Dihasilkan Dari Orang Yang Tawaf Di Ka'bah Di Masjidul Haro Itu Paling Besar Energi Yang Dihasilkan Di Muka Bumi Paling Besar Manfaat Dukan Aon Hebat Bahkan Ada Peneliti Dari Amerika Mengatakan Allah Umat Islam Berhenti Bertawaf Bisa Jadi Bumi Ini Berhenti Berputar Allah Yang Pasti Energi Luar Biasa Karena Itu Ketat Umroh Haji Ketat Aturannya Bahkan Bapak Tidak Boleh Pakai Pakaian Biasa Kain Dua Lamar Tidak Boleh Pakai Yang Berjahit Tidak Boleh Berkata Kasar Pulgar Tidak Boleh Bertengkar Tidak Boleh Menangkap Hewan Tidak Boleh Berburu Tidak Boleh Menikahkan Menikah Ketat Kenapa Harus Bersih Tidak Maksimal Nyumbang Energi Dan Sumur Jam-jam Ada Disitu Dan Air Itu Menyerap Energi Air Ini Makanya Tidak Ada Yang Mengalahkan Kualitas Zam-zam Tosma Kandungan Anak Dari Mineral Laut Merah Yang Disaring Milyaran Bebatuan Di Tahun Belum Saat Saat Ini Zaman Siti Hajar Saat Saat Sumur Ayat Nukitu Sumur Di Alam Dunia Jadi Masjid Ini Energi Positif Kubah Mata Kubah Nasing Ageng Ritual Orang Di Dalam Masjid Sholat Naji Kan Begitu Ibadah Kepada Allah Jadi Yang Dihasilkan Energi Positif Positif Mata Di Masjid Saking Betana Bapak Pami Jumatan Nundut Tanya Sakit Allah Ya Sekian Yang Bisa Disampaikan Mudah Mudahan Menjadi Ilmu Yang Bermanfaat Khususnya Bagi Saya Sendiri Dan Menjadikan Motivasi Beribadah Khususnya Ibadah Tawab Lebih Tinggi Ya Insyaallah Nanti Sebagai Doa Untuk Bisa Diundang Ketanah Suci Salah Satu Doanya Insyaallah Itu Surah Al-Bakor 128 Lupa Tadi Tidak Ditampil Rabbana Wajalna Muslimainilaka Wamin durriyatina Umatan muslimatalaka Wa arina Manasikana Wattub Alaina Inna Kanta Tawab Rahim Itu Mendoakan Bapak Ibu Dan turunan Semuanya Soleh Soleh Ya Berkah Jadi ahli Taubat Dan Semoga Ditunjukkan Jalan Manasik Manasiknya Ya Untuk Beribadah Haji Umroh Ke Tanah Suci Kita Al-Baqarah 128 Yang KWK Dibahas Insyaallah Saya Tutup Dengan Doa Rabbana Atina Fidun Ya Sana Wa Fila Suratih Sana Wa Kina Adha Banar Aku Luka Lihada Wa Astagfirullah Ali Walakum Wassalamualaikum Warahmatullahi